Intro Wah ada informasi update nih Kita kan beberapa bulan lagi mau masuk ke tahun ajaran baru nih Ternyata harus disertakan sertifikat imunisasi Bener gak sih? Iya sekarang gitu Din Jadi kalau kita mau masuk sekolah nih Jadi kita bawa anak Nah itu harus ada sertifikasinya loh Sertifikatnya Nah itu dibuktikan dengan buku ping yang sudah diimunisasi Nah temen-temen harus tau tuh Tapi udah mulai Halo Mbak Mirsa Halo Mirsa Dalam acara kali ini kita yuk kita sehat Bersama saya Umar Zaman dan Suara Madina kembali hadir menjumpai kalian semua nih Tentunya dalam buku kita sehat Karena sehat itu nikmat Nah ngomong-ngomong tadi kan sempat kita ada pembahasan tentang imunisasi Kayaknya pas banget juga nih Ada informasi apa ya kira-kira Umar? Nah dari data awal tahun 2022 itu ya Din ya Bahwasannya sudah ada data dari WHO Sebesar sebanyak apa namanya itu zero dose Atau yang tidak diimunisasi Di tahun 2022 itu sebanyak 18,1 jiwa Yang belum diimunisasi bayangkan tuh Din Nah apalagi kalau fokus di DKJ gitu ya Di Jakarta sendiri aja Bahkan ini yang belum juga pernah mendapatkan imunisasi sama sekali itu Mencapai 106.600 anak Sejak 2018 hingga 2023 Di Jakarta Aduh hanya di Jakarta aja gitu ya Terus juga kalau sejak Mei 2020 2012 Nah itu menurut World Heart Assembly Telah memperkarsai pekan imunisasi dunia yang hingga Saat ini telah dilaksanakan oleh lebih dari 180 negara tuh Din Jadi Provinsi DKI Jakarta sejak dulu telah melaksanakan kampanye pentingnya imunisasi Setiap tahun sebagai bagian dalam pekan imunisasi dunia tuh Oke jadi memang sekarang masih ada beberapa masyarakat gitu ya Mungkin yang menganggap kayaknya gak penting deh imunisasi Tapi ternyata penting banget imunisasi Maka dari itu ternyata di tahun ini Kementerian Kesehatan juga mengangkat tema yaitu Imunisasi Lengkap Indonesia Kuat Yang memang diikuti oleh Provinsi di Jakarta gitu ya Dengan tema Lengkapi Status Imunisasi Untuk Jakarta Sehat Kayaknya kita juga gak perlu berlama-lama lagi deh Mar Kayaknya langsung aja kita akan mengundang juga nih Yang sudah ahli banget mengerti tentang imunisasi Bener gak sih? Iya bener Langsung aja yang kita panggil ya Inilah dokter Ellen Oke kita akan undang Ini dia dokter Ellen Rostatis Yanipar Spesial sana Selamat pagi Terima kasih dokter Sudah menyempatkan waktunya nih hadir dalam Yuk kita sehat di episode kali ini Nah tadi juga Umar banyak banget hal yang mau kita bahas gitu ya Khususnya tentang imunisasi Iya banyak hal dok Jadi tadi kita sudah sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwasannya imunisasi itu penting dok Nah pentingnya itu seperti sejauh mana gitu pentingnya itu dok Mungkin dokter bisa sapa pemirsa di rumah terkait dengan imunisasi yang memang penting Untuk dilakukan program ini dilanjutkan seperti ini dok Selamat pagi para pemirsa Jadi saya mungkin menyampaikan bahwa imunisasi itu memang penting diberikan Karena dengan imunisasi kita meningkatkan atau memberikan kekebalan pada seseorang anak Untuk dia mempunyai kekebalan agar dapat antibody Sehingga tidak terkena penyakit yang dapat ditularkan kepada anak tersebut Jadi untuk mencegah dia mendapat penyakit yang tidak diinginkan Tapi sebenarnya dok ya apa sih yang menjadi tujuan diadakannya imunisasi untuk anak yang memang dari lahir loh Umar Itu penting banget karena rangkaiannya kan banyak dan begitu lengkap gitu Sebenarnya tujuannya untuk apa sih selain kekebalan tubuh yang baik untuk anak-anak Jadi dengan imunisasi kita harapkan anak-anak kita mendapat kekebalan Sehingga tidak terkena penyakit yang dapat ditularkan melalui yang bisa ditularkan Nah dengan mendapat kekebalan anak kita tidak tertular atau tidak terkena infeksi Tentu saja dia akan dapat tumbuh kembang dengan baik Karena dia sehat tumbuh kembang dengan baik Sehingga kemudian bisa mengikuti atau mengikuti pertumbuhannya dengan baik Dan tentu saja bisa kita harapkan dia akan bertumbuh baik Dan kemudian menjadi anak yang kita harapkan Jadi STM yang kita harapkan Nah untuk supaya tahu nih Mams-mams di rumah, ibu-ibu di rumah supaya tahu Jadi sebenarnya ada setelah diimunisasi itu mencegah penyakit apa saja sih Supaya untuk mendorong masyarakat dan ibu-ibu di rumah begitu dok? Oh ya, jadi betul Mas Umar Jadi imunisasi yang kita berikan ini adalah untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Itu ada beberapa sebenarnya penyakitnya Seperti BCG untuk TBC, mencegah TBC Kemudian ada polio, mencegah polio Dipteri, pertusis, tetanus, campak dan banyak lagi sebetulnya Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat kita cegah Tertular pada anak kita dengan memberikan imunisasi Oke, tapi kira-kira kalau penyakit hati bisa juga gak sih? Penyakit hati, kalau menurut istilah, ini penyakit hati kalau menurut istilah kami ke dokteran, Hepatitis B bisa dicegah dengan imunisasi Demikian juga Hepatitis A bisa kita cegah dengan imunisasi Oke, kembali lagi nih, membahas tentang imunisasi memang begitu penting Tapi kalau tadi menurut informasi juga yang kita sudah sampaikan nih dok di awal Masih ada banyak banget manusia atau orang-orang ini yang bisa dikatakan tanda kutip tidak peduli dengan imunisasi Yang semestinya hal itu harus dilakukan secara lengkap Bagaimana nih respon dari dokter nih? Hal ini sangat disayangkan Karena kalau dengan demikian kita tidak memberikan yang terbaik untuk anak Padahal anak itu berhak untuk mendapatkan imunisasi Dan dengan demikian anak itu berhak untuk mendapatkan tumbuh dan memperoleh tumbuh kembang dengan baik Jadi kita bisa mencegah dia kemudian terkena penyakit Dengan demikian dapat kemudian sehat Dapat mengikuti kegiatan tanpa kurang sesuatu apa Tentu saja dia tumbuh kembang dengan baik Jadi sangat disayangkan kalau masih ada orang tua yang berpendapat bahwa imunisasi tidak perlu Tidak penting Tapi kalau Umar pasti misalnya nanti punya anak atau sepupu ada keponakan Kayaknya harus kita kasih publikasikan dari sekarang Jadi dok ada kasus terbaru mungkin di tahun 2024 yang tidak Khusus Jakarta mungkin ya dok kita bicara Jakarta saat ini Ada kasus terbaru yang tidak dilengkapi oleh paket lengkapnya imunisasi itu Ada tidak dok sejauh ini menurut pengalaman dok? Jadi sebetulnya pada waktu kita pandemi covid itu kan kita memang menahan anak-anak kita tidak boleh keluar Karena kita terbatas kan mengadakan di rumah ya Nah itu sesudah itu sesudah kejadian itu sesudah pandemi covid berakhir Memang timbul penyakit-penyakit yang sebetulnya pada waktu sebelum pandemi covid itu sudah kemudian berkurang Seperti morbili atau campak 2017 itu kita menjalankan imunisasi campak untuk rutin kesemuanya Itu sudah berkurang kasus campak Nah sekarang sesudah pandemi covid ini Kemudian banyak anak-anak yang tidak mendapat imunisasi campak Banyak juga yang terkena kemudian ditularkan penyakit campak Jadi ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita Itu yang salah satu Bermikian juga penyakit-penyakit yang lain sebetulnya Jadi itu yang kita cegah sebetulnya Jadi memang tidak mudah juga untuk kita bisa menjaga diri kita Untuk bisa tetap sehat Apalagi juga banyak sekali program yang dicanangkan dari kementerian juga kesehatan Terkait dengan apakah memang imunisasi yang lengkap ini juga menjadikan Jakarta bisa lebih sehat Setuju gak sih dengan hal itu Tapi kayaknya ditanggapi usai jeda gitu ya doknya Ditahan dulu sebentar Karena kita harus jeda dulu ya Umar ya Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Yuk Kita Sehat Karena sehat itu nikmat Halo pemisah jumpa kembali di Yuk Kita Sehat Karena sehat itu nikmat Oke tadi sempat terpotong gitu ya Karena kita harus gomber gitu ya Karena memang kalau bahas imunisasi itu kayaknya banyak banget Tapi nanti bagian Umar juga mau nanya Udah menyimpan banyak pertanyaan Tapi tadi sempat ada hal yang memang Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan kita dalam imunisasi Apakah memang benar akan menjadikan Jakarta lebih sehat dok? Tentu saja Mbak Dina Jadi kalau kita anak-anak kita semua sudah mendapatkan imunisasi Diharapkan penyakit itu tidak ada lagi Ya artinya dengan demikian tentu saja Jakarta menjadi lebih sehat Contohnya seperti kemarin COVID-19 Kita melakukan imunisasi segera Dan kemudian kita terbebas dari penyakit COVID-19 Jadi itu juga yang diharapkan pada anak-anak kita Jadi kalau kita memberikan imunisasi lengkap Diharapkan kemudian anak-anak kita juga kemudian sehat Dan tentu saja kalau anak kita sehat Tentu juga Jakarta jadi sehat Sangat berpengaruh gitu ya Baik ya tadi kalau kita sudah tanya tentang definisi Dan sekarang tahapannya nih dok Kan tahapan untuk mendapat imunisasi dari mana Dari berapa bulan ke bulan berapa atau berapa tahun Boleh dijelaskan kasih tau gitu dok Iya jadi sejak anak lahir Sejak usia 0 bulan begitu lahir Kita langsung memberikan imunisasi hepatitis B Oke Kemudian pada saat pulang boleh kita belikan polio oral Karena polio juga kemarin agak banyak yang terbengkalnya Atau tidak mendapat sehingga pada beberapa daerah Terjadi kemudian ledakan polio ya Jadi kemudian sesudah itu nanti berturut-turut Usia 2, 3, 4 bulan kita memberikan imunisasi DPT, HIV dan hepatitis B dalam satu vaksin Kemudian polio Juga kita memberikan PCV Ini yang program pemerintah ya Kemudian ada juga untuk rotavirus Nanti sesudah itu usia 9 bulan kita memberikan imunisasi campak Atau misel serubela Berarti ada 9 ya Sampai 9 bulan Kita memberikan terus Tetapi sesudah itu juga jangan kita lupakan Ada imunisasi penguat booster Itu usia 18 bulan Dan kemudian pada usia anak sekolah Umur 5 tahun Dan nanti pada usia 12 tahun Pada kelas 6 SD Jadi sampai 12 tahun ya Ya Tentunya lengkap ya dok ya Tentunya di semua daerah Ya imunisasi lengkap Ada dan juga memang mudah didapat Dan cara untuk pengepakan juga rapi ya dok ya Pasti Itu pasti Dan ini murukan program pemerintah Betul Jadi kita dapatkan gratis Kalau sampai usia 5 tahun Sampai usia 9 bulan tadi Mungkin dapatkan di Vaskes Nanti juga 18 bulan di Vaskes Nah untuk pada waktu sekolah Itu ada bulan imunisasi anak sekolah Kita dapatkan Kita bergerak ke sekolah Dan jangan dilupakan Sebetulnya Pada anak kelas 5 dan kelas 6 Itu ada imunisasi HPV Untuk mencegah karsinoma cervix Jadi itu sangat penting Jadi kalau kita lihat Memang runutannya begitu Jadi semuanya harus mendapat Karena ini memang program pemerintah Gratis ya Tentunya gratis ya Itu yang paling penting untuk ibu-ibu Kalau udah gratis Buji gratis Ya langsung saja Nah ini sangat disayangkan banget Sebenarnya masih banyak Ternyata anak-anak yang memang Belum bisa Mendapatkan pemenuhan Dari imunisasi itu Nah tapi kalau berbicara tentang Imunisasi ini kan Identik dengan yang namanya Penyuntikan Terus juga tetes-menetes Itu biasanya rasanya Lebih manis gitu ya Nikmat Karena memang sehat itu nikmat gitu ya Nah itu sebenarnya Ada hal-hal yang harus Dihindari Atau hal-hal yang harus Seperti apa sih Untuk prosedur dari penyuntikan itu dok Oh dimaksudkan Mbak Dina Mungkin apakah takut Ada efek samping Karena penyuntikan ya Memang anak yang kita berikan Imunisasi adalah anak yang sehat Itu pun nanti diperiksa dulu Biasanya di paskes Diperiksa dulu Ditimbang berat badan Kemudian lihat Ya kenaikan berat badan Kemudian diperiksa Apakah ada suatu penyakit Yang penting Dia tidak demam Dan tidak sakit Diberikan penyuntikan Dan kemudian Setelah itu Kemudian diberikan juga Jadwalnya Supaya ditepati Kalau bisa memang Tepat pada jadwalnya Artinya Kalau dianjurkan kembali Sebulan lagi Diharapkan kembali Supaya Jadwal imunisasi Dan kemudian Yang kita harapkan Hasilnya sesuai Terbentuk antibody Yang baik Buat anaknya Oke Dok Kalau misalnya Kita tanya lagi ya Kalau misalkan Tidak patuh nih dok Tidak patuh nih Masih ada yang nakal nih Gak mau gitu ya Loncat-loncat nih Misalkan Namanya ketidaktahuan Dan mungkin Ibu-ibu di rumah Nanti loncat aja Bulan depan saja Eh kelewat Itu gimana Jadi untuk Yang kemudian Tidak tepat Sesuai jadwal Memang hasilnya Mungkin tidak sesuai Dengan kita harapkan Misalnya harusnya Hasilnya 90 Mungkin dia gak turun Tetapi Walaupun demikian Kita harapkan Segera diberikan Dikejar Artinya dikejar tuh Kemudian supaya Dia mendapat Imunisasi itu Walaupun Agak terlambat Tidak ada kata Terlambat Tidak ada kata Tidak diberikan Jadi lebih baik Terlambat daripada Tidak sama sekali Karena bisa memberikan Perlindungan Walaupun mungkin hasilnya Tidak sesuai Atau kemudian Bisa mencegah sama sekali Ya Penyakit tersebut Demikian Yang Umar maksud Misalnya nih Kalau dalam kondisi tertentu Anaknya lagi sakit Demam Terus Dia harus Terpaksa Menunda Apakah ada kondisi Kondisi tertentu Yang memang Dikatakan ada Dispensasi lah Untuk dia bisa Melakukan itu Di bulan depannya Atau bagaimana Boleh diberikan Bulan depannya Maksudnya Kalau dia sudah Sembuh Penyakitnya kan Anak tidak sakit Terus menerus kan Begitu dia tidak sakit Begitu dia tidak Demam Sehat Langsung datang Ke paskes terdekat Untuk diberikan Imunisasi Dimitakan jadwalnya Untuk langsung diberikan Ya itu Berarti Daripada Deda Sama sekali Jangan telat Iya Dan itu langsung Kita berikan Nah apalagi Kalau yang masih takut Kan kadang Sudah sampai gede Juga takut disuntik Dulu siapa coba Ya termasuk saya juga Mungkin awal-awal Kita masih takut disuntik Itu ada langkah lain Gak sih dok Mungkin Pilihan lain Selain disuntik Atau Misalnya Dengan ditetes Itu kan ada Katakanlah Apa ya Pembagian-pembagian Khusususnya Yang harus disuntik Yang harus ditetes Memang imunisasi Sebagian besar Dilakukan melalui Injeksi Atau suntikan Ada beberapa Penyakit Yang diberikan Lewat Oral Atau peroral Misalnya polio Oral Karena memang penularannya Ada yang melalui makanan Kemudian Melalui oral Artinya Kemudian Seperti rotavirus Itu juga Menjadi program pemerintah Karena rotavirus Harus diberikan Untuk mencegah Di area yang berat Itu diberikan oral Tapi umumnya Memang sebagian besar suntik Cuma Kita sudah melatih Semua petugas kita Umumnya Suntikannya Tidak sakit Kok Kemudian Diberikannya Tepat Jadi Tidak usah khawatir Akan menyebabkan Dia bengkak Atau tidak Jadi Aman lah Kalau kita berikan suntikannya Demikian Oke terima kasih dok Kita break sejenak Mungkin ya Tetap di Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Halo Halo Bapak bisa di rumah Yuk kita sehat Kembali lagi bersama Anda Karena sehat itu Nikmat Jangan sampai lupa tuh Tagline yang penting banget ya Oke Tadi kalau tadi sudah Kita bahas tentang prosedur Dan lain sebagainya Definisi Sehingga masyarakat di rumah Tahu mengenai Seberapa pentingnya Untuk imunisasi Nah dok Tetapi kita Banyak yang ingin bertanya juga nih Dari teman-teman juga Bahwasannya Ada kegagalan gak sih Gitu kan Kegagalan dalam imunisasi Dan efeknya Seperti apa Sejauh apa gitu Sehingga Mungkin Terlihat Mungkin ada Sampai Blow up di koran ya Sampai Ini selesai imunisasi Sampai Kenapa-kenapa Mungkin tinggi Misalkan mohon maaf ya Sampai meninggal dunia Dan sebagainya Seperti itu Itu bisa dijelaskan dok Ada yang seperti itu Jadi Imunisasi kan kita Memberikan injeksi Memberikan obat ya Artinya Kita memberikan Injeksi itu Memang Pada beberapa anak Tapi tidak semuanya juga Ada yang namakan Efek simpang Umumnya efek simpang itu Atau kejadian Ikutan pasca imunisasi Ada yang serius Dan non serius Yang terlalu banyak Ada yang paling banyak Adalah yang Non serius Artinya yang Ringan Ya seperti Habis di imunisasi DPT Demam Tapi demamnya mungkin Sehari saja Dan kemudian kita berikan Obat Antipiretik Atau anti demam Itu sudah baik Atau dia agak rewel semalam Tetapi kalau kita Bandingkan dengan Manfaatnya Itu lebih banyak Manfaatnya Karena dia memberikan Kekebalan Nah seperti yang Dikatakan Mas Umar tadi Apakah ada yang Menyebabkan Sampai maaf tuh Dirawat di rumah sakit Atau kemudian meninggal Itu nanti Kemudian kalau memang Ada seperti itu Itu dilaporkan Ya artinya Kemudian kita akan Melakukan Apa namanya Telusur Artinya telusur Kemudian kita lengkapi Apakah itu memang Disebabkan oleh Imunisasi Atau oleh penyebab Penyakit lain Selama ini Kami sudah melakukan Anu pelaksanaan itu Ya kejadian ikutan Pasca imunisasi Umumnya sebagian besar Adalah koinsiden Artinya Terjadi bersamaan Tetapi bukan disebabkan Oleh imunisasi Ya bukan disebabkan Oleh vaksin Ya emang kondisi Anak itu juga Ya jadi kebetulan Betul ya Jadi ada faktor lain Jadi Ada usah takut Kalaupun ada sesuatu Atau kemudian Kejadian yang Terjadi sesudah imunisasi Dilaporkan saja Petugas kami Di pasca sudah siap Kemudian Kalau memang Dia ada laporan Kita akan kemudian Lakukan pembahasan Apakah itu betul Disebabkan oleh Imunisasi atau tidak Ya Jadi tidak usah Dilakukan lagi ya Nah berarti Misalnya nih dok Katakanlah yang biasa Terjadi Kalau pasca imunisasi Itu kan Adanya demam tinggi Itu sangat wajar Sekali Lalu antisipasi Apa nih yang harus Ibu lakukan Kalau seandainya Kadang kan ada Ibu baru Dia panik gitu Tiba-tiba ada efeknya Seperti ini dok Harus gimana nih Apa yang harus dilakukan Jadi Umumnya Petugas kami Sudah menerangkan Sesudah Imunisasi Dikatakan Bahwa nanti Mungkin bisa Terjadi demam Jadi dibekali Dengan obat Antipiretik Atau obat demam Biasanya parasetamol Dan diberitahu Jadi Kalau pada waktu Dia demam Mungkin diminumkan obat Diberikan banyak minum Jangan dibawa kemana-mana Jangan dibawa kemana-mana Kadang-kadang Ibu-ibu ini Habis imunisasi Sekalian dibawa jalan-jalan Gak tahu Kalau demam Sudah tinggi Jadi itu Jadi itu yang kita harapkan Tapi umumnya sudah diketahui Petugas kami akan kemudian menerangkan Dan kemudian memberikan obat Umumnya sudah tidak lama Cuma semalam Atau rewel semalam Bahkan kadang-kadang Kalau rewel saja Maaf itu disusuin saja Atau ditetei Gak usah sampai diberikan obat Juga kemudian Dia besoknya sudah baik Oke jadi yang Biasanya masih asiful Gitu ya Ini penting banget Untuk pencegahan Biar tidak terjadi Demam tinggi yang begitu Berlarut gitu ya Umar mau tanya apa lagi nih Karena memang Imunisasi harus dimulai Dari dini banget Iya bener Di awal tadi Kita berdiskusi ya Bahkan sebelum mulai Bahwasannya Sekarang dok Sudah untuk syarat Bahwasannya Wajib imunisasi Sebelum masuk sekolah Bahkan Di beberapa sekolah Di negeri nih Din Harus punya sertifikat Eh sertifikat loh Dari dinas kesehatan setempat Gimana tuh Kalau yang gak punya sertifikat ya Nah berarti sudah punya wajib Dan memang Sudah harus dimulikan Karena banyak manfaatnya ya dok ya Untuk masyarakat Itu bener-bener Memang bener ya dok ya Terkait dengan itu Jadi kalau sudah Diberikan imunisasi Nanti diberikan oleh sertifikat Biasanya oleh Puskesmas Atau pas kesetempat Ya itu yang di Diberikan dari Dinas kesehatan Dari sudinkes Itu boleh kita bawa Untuk sebagai Apa Menunjukkan bodi imunisasi Karena ini penting Maksudnya Supaya semua Anak-anak kita Mendapat imunisasi Sehingga Dia tidak menularkan Kepada yang lain Dan juga Anak kita sehat Jadi kemudian Kalau dia dapat Imunisasi lengkap kan Pasti Tidak bolos-bolos kan Jadi Proses belajar Itu juga bisa Ditempuh dengan baik Demikian Dok Tadi kan juga disampaikan Lebih baik telat Daripada tidak sama sekali Tapi sebenarnya Ada maksimalnya Enggak sih Jangka panjang Mereka harus bisa Benar-benar Melengkapi itu dok Karena kan takutnya Yang tadi juga Umar Sampaikan Ada yang bolong-bolong Ada yang bahkan Belum melakukan Dari awal Nah itu maksimalnya gimana Kan ini ingetin juga nih Buat pemirsa yang masih Punya waktu gitu kan Jadi kalau itu Sebetulnya Enggak ada kata maksimal Jadi segera Kalau memang belum Mendapat imunisasi Segera datang Ke vaskus terdekat Ke puskes mas terdekat Untuk kemudian Meminta imunisasi Dokter akan memeriksa Dan kemudian Akan memberikan jadwal Tidak ada kata telat Tapi nanti akan dipilihkan Mungkin kalau ada Sesudah lewat waktunya Ada vaksin yang kemudian Diperuntukkan Buat anak yang dibawa Satu tahun Ada yang kemudian Di atas 18 bulan Nanti akan Dianu Apa Di Diatvis oleh dokternya Bahwasannya memang Nanti Ada Pemeriksaan ketatnya Dari puskes mas tempat Ataupun Dari vaskus ya dok Itu akan Memantau Ya dok ya Bahwasannya Oh ini Sudah ada bukunya Nanti kan di checklist ini Supaya tidak ingat Pengingat kembali Jadi sudah lengkap Oke kalau gitu Apa lagi din? Oke nah ini memang Kalau kita bahas tentang Imunisasi kan Jangka panjang Dimulai dari Kita untuk kekebalan Tubuh sendiri Dan memang efeknya Adalah penyakit yang Ini kan penyakit berkembang ya Kayak contoh kemarin Covid-19 Kita juga gak tahu Gitu terjadi di Indonesia Akhirnya kita punya langkah Kalau memang Imunisasinya Berjalan dengan baik Tentu Covid-19 nya juga Anak-anak bisa terlindungi Katakanlah seperti itu ya dok ya Tapi apa yang menjadi Tantangan nih Seorang dokter yang memang Biasa menghadapi Berbagai penyakit Dari anak-anak Terkait dengan Imunisasi Mana sih dok yang terlihat Oh ini paling punya potensi Penyakit yang lebih banyak terjadi nih Karena ternyata Pas dilihat backgroundnya nih Flashbacknya Dia gak imunisasi Gitu dok Iya Jadi kalau kita lihat Memang Kita prihatin Maksudnya prihatin Kalau belum mendapat imunisasi Karena anak-anak kita Bisa tertular Karena seperti diketahui Sampak itu Sebetulnya penularannya Lebih banyak Artinya Lebih cepat menular Dibandingkan COVID Jadi kalau seorang anak Sudah mendapat campak Kalau dia betul Betul dapat Itu apa namanya Dirawat Itu bisa memerlukan Waktu satu minggu Lebih Bahkan untuk pemulihannya Lagi dua minggu Kalau dia anaknya Sudah gisi kurang Bisa gak mau makan Diare Kemudian jatuh Ke gisi buruk Jadi ini memprihatinkan Dan kemudian juga Penyakit yang lain Misalnya Kalau dia tidak mendapat Imunisasi hepatitis B Terkena penyakit hepatitis B 10-15 tahun lagi Bisa terjadi Sirosis hepatitis Atau kehatinya mengecil Atau kanker hati Itu kan memprihatinkan Jadi Kalau kita lihat Seperti ini Memang Lebih banyak manfaatnya Daripada Kemudian Apa namanya Efek sampingnya Atau efek simpangnya Jadi lebih baik Diberikan Dan melindungi Anak-anak kita Dengan imunisasi Daripada tidak Sama sekali Baik Nah ini memang Merupakan program Dari Kementerian Kesehatan juga Khususnya terkait Dengan imunisasi Kita masih Akan berlanjut Tapi kayaknya harus Jidah dulu Sejenak Jadi jangan kemana-mana Tetaplah di Yuk Kita Sehat Karena sehat itu Enikmat Terima kasih Terima kasih Juga lingkungan Tahun-tahun yang lalu Sampai dengan saat ini Bahkan Ada yang free dan tidak Apakah semua itu Di cover oleh pemerintah Jadi ada beberapa Yang memang tidak di cover Maksudnya Apakah Semua imunisasi sudah di cover Jadi memang Pemerintah kita Sudah sedikan Jiyaknya Kalau kita lihat Yang terakhir diberikan Ini yang program terbaru Kita sudah memberikan Untuk PCP Pneumokokal Vaksin Itu untuk mencegah Pneumoni atau meningitis Itu kalau kita Andus Mandiri mahal banget Terus sama rotavirus Tapi memang ada beberapa Yang belum menjadi program Pemerintah Tentu saja Pemerintah kita kan Harus mencapai Berapa nih penduduk kita Dari Sabang sampai Merauke Kan banyak sekali Pasti dipikirkan juga Untuk Kesediaan vaksinnya Terus kemudian Anggarannya Nah ada beberapa Penyakit yang memang Belum menjadi Program pemerintah Mudah-mudahan Dia akan datang Seperti Vaksin Demam berdarah Atau Tipe Atau hepatitis A Karena kalau kenal Hepatitis A ini Biasanya nih Yang suka jajah nih Kalau terkena itu Kadang-kadang Lemesnya sampai 2-3 minggu loh Ya kan Yang kuning Seluruh Penularannya Melalui itu Melalui makanan Biasanya ya Dan ada beberapa Penyakit yang lain Tetapi kalau Seumpamanya kita Mau Semamanya mau Naik haji Kan ada beberapa Juga yang diberikan ya Seperti Meningitis Yang itu ya Jadi itu memang Belum masuk program Pemerintah Kalau yang saya Katakan yang Untuk anak ini Tetapi kalau yang Sudah menjadi program Pemerintah Nah mumpung sudah Dapat program Pemerintah Gratis Dan kemudian Dapatnya gampang Tolonglah itu Dianudulu Kita mendapat dulu Nanti mudah-mudahan Pemerintah kita bisa Yang akan datang ini Melindungi kita Menjadi penyakit Seumpamanya vaksin DPD Demam berdarah Karena sekarang juga Sedang merebak ini Penyakit demam berdarah Harus diantisipasi juga Iya Betul Karena memang Kalau bahas tentang Penyakit itu tadi Di awal Kita kan gak tahu nih Mana yang lagi merebak Mana yang memang Ditakutkan Dihawatirkan gitu Tapi yang paling penting Adalah yang gratis dulu Dari pemerintah Ini kayaknya harus Dijalanin gitu Wajib loh Ingat wajib Oke Wajib Nah memang kalau Tentang imunisasi ini Kan berjalannya Ternyata sampai Umur-umur Hampir menuju dewasa Juga itu Remaja bahkan Itu tetap ada ya dok Nah tapi sebenarnya Apa sih yang harus juga Diantisipasi oleh Masyarakat Terkadang yang kita takutin Misalnya kayak contoh tadi Ada yang berbayar Ada yang ditakutkan Dapat dari orang-orang Yang terkadang suka Ditawar-tawarin Atau apa Nah itu boleh juga gak sih Kita antisipasi dok Jadi kalau Mungkin konotasinya tadi Dari Mbak Dina itu Takutkan Yang anu apa Ditawarkan yang kemudian Tidak benar ya Nah kalau seperti itu Lebih baik kita mendatangi Rumah sakit Atau pas terdekat Kemudian bertanya Ada kan dokter anak Dokter yang lain Kalau dewasa sebetulnya Juga ada imunisasinya Dilakukan oleh teman sejawat Dari spesialis penyakit dalam Nah bertanya kepada Teman sejawat tersebut Mana imunisasi yang harus Atau yang kemudian Belum diberikan ya Itu juga untuk membuat Badan kita sehat Sehingga Ya namanya kita disini Gampang sekali tertular Apalagi kemudian Kalau daya tahan tubuh kita Lebih baik kita Lebih baik mencegah Daripada mengobati Mengobati Itu yang harus kita pahami Jadi Kalau memang ada yang Memang harus mandiri Kalau memang ada kemampuan Dan kemudian kita bisa Dananya cukup Lebih baik kita berikan Daripada kemudian Kita tergeletak Dua minggu Tidak Tidak bisa kegiatan Sakit lebih banyak Bayaya yang dikeluarkan Ya Demikian Tadi karena sehat itu nikmat Iya Betul sekali Oke Nah lalu juga Apa nih yang harus Bisa dipersiapkan Untuk misalnya ada calon ibu Yang memang Belum tahu tentang imunisasi Ini kan penting banget ya dok Karena memang ini Salah satu cara kita juga Untuk bisa mensosialisasikan Seberapa penting Imunisasi itu Dilakukan mulai dari Bayi baru lahir Sejak dini Nah kalau misalnya Persiapan nih Untuk calon-calon ibu Atau bahkan yang Dia masih sangat awam banget dok Gitu ya Tentang imunisasi Apa langkah yang harus dilakukan nih Dari seorang dokter Yang pasti banyak banget Sering ditemui gitu ya Pertanyaan-pertanyaan Aduh Dok ini harus gimana Anak baru lahir Harus seperti apa Sebenarnya ini bagus poin nih Konselor juga dok Jadi untuk ibu Terutama calon ibu Terutama calon ibu Yang baru mempunyai Baru pertama kali hamil Itu kami anjurkan Memang untuk kontrol hamil Teratur ke vaskes terdekat Di puskesmas itu Sekarang sudah ada Apa Pemeriksaannya Untuk ibu hamil Sudah langsung diperiksa tuh Terhadap status Hepatitis B Status HIV Dan status terhadap Sipilis Dan nanti kemudian Pada waktu Di situ kemudian Diterangkan Kalau memang ibunya Mengidap atau tertular Hepatitis B Nanti akan diberikan Pada bayinya Begitu lahir Ada dua imunisasi Imunisasi hepatitis B Yang aktif Artinya kemudian Bentuk dan Imunisasi hepatitis B Yang pasif Dan itu dua-duanya Diberikan Itu juga program Pemerintah Jadi ini manfaatkanlah Karena kalau kita beli sendiri Yang imunisasi yang pasif Itu mahal sekali Jadi itu yang kita Anu Kita harus Apresiasi kepada Pemerintah memang Karena itu diberikan Untuk mencegah Supaya anak kita Tidak tertular Terhadap hepatitis B Jadi kalau yang dibilang Mbak Dina tadi Dalam konsultasi Pada waktu antena Taker Itu sudah diterangkan Sama bidannya Atau oleh petugas Sepat pada waktu Pemerintahan hamil Betul Betul sekali Bahkan Tadi kita ulas kembali Bahwasannya Imunisasi itu Lebih penting Nah kira-kira Bagi pemirsa Yang ingin Apa namanya Itu menanyakan langsung Kita bisa Di status Instagram kita Atau di Program tagline kita Yuk kita sehat ya Bener ya Dina Nah itu bisa tanya juga Teman-teman pemirsa Di rumah Untuk bertanya Mungkin saya mau Bertanya terakhir nih dok Tadi Sama kasus Seperti tetangga saya Tadi di awal Pengen Apa namanya Tetangga yang mana nih Tetangga yang mana nih Tetangga dok ya Bahwasannya Kalau gak dapet sertifikasi Gimana nih gitu kan Udahlah Kita gak usah Sampai dengan akhir Kita juga Gak usah Ke Apa namanya Ke tempat Faskes Atau fasilah kesehatan Tapi Tunggu dok Nanti kita akan break sebentar Boleh dijawab setelah break Sesuai dengan Yang satu ini Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Masih setiakan Bersama kami Di Yuk kita sehat Karena sehat itu Nikmat Oke Oke Din Tadi ada yang DM nih Ke kita Bahwasannya pengen banyak Melalui Instagram ya Dari Jakarta Betul Dok Dari Ibu Vidina Dari Kebayoran Lama Izin tanya Bagaimana Antisipasi Jika terjadi Badan panas Disembuhkan Dengan air kelapa Atau dengan cara alami Apakah perlu takaran Tersendiri Bagaimana penanganannya Karena orang tua Dulu penanganannya Dengan obat-obatan Herbal semua Gitu katanya dok Pada zaman dulu Gimana dok Masih boleh gak sih dok Kayak gitu Baik ini gak berkaitan Dengan imunisasi ya Jadi Kalau demam Ya sebaiknya Memang Kan itu Kalau takaran Obat herbal Itu Ya belum ada takarannya Kalau menurut kami Dari kedokteran Tetapi kan kita ada Beberapa obat Memang yang menurunkan Manas Pakai aja obat yang itu Misalnya Paracetamol Ya Atau ibuprofen Dan jangan lupa Kalau dia demam Memang banyak minum Ya Gak harus minum Air kelapa Atau yang lain Tapi minum lah Yang sehat Supaya kemudian Hidrasinya baik Buang air kecilnya Bula baik Dan jangan pakai Baju tebal Itu aja Minum obat-obat Yang memang sudah Direkomendasi Dan sudah ada Apa Lisensi Atau kemudian Sudah disetujui Dari badan POM Jadi memang itu Sudah mengeduli Pengucian Daripada kita Tidak tahu Obat-obat herbal Yang belum ada Itu bagi kami Belum tahu Manfaatnya Apalagi orang zaman dulu Kan kita belum tahu Dasarkan kebiasaan Saja ya Karena memang Kalau pasca imunisasi Itu tadi Dokter kan juga Sudah menyampaikan Di awal Ada antisipasi Obat Untuk bisa Meringankan Atau menghindari Demam tinggi Jangan sampai Demam panggung Juga Tentu itu dengan Pengawasan dokter Bawasan tadi Beli obat Tidak sembarangan Di tempat-tempat Yang umum Di pasaran Dan sebagainya Perlu pengawasan Nah memang ada Yang dijual bebas juga Memang untuk penurun panas Bisa dengan Yang alami Kalau misalkan Demam panas Dengan kompres ya dok ya Kompres Minum Tadi Ya Dilap dengan air hangat Supaya Pori-porinya terbuka Dia menguap Jadi ternyata Kalau demam itu Harus dikompresnya Dengan air hangat Air hangat Untuk membuat Porpurnya terbuka Kalau dingin Memang kita rabanya dingin Tetapi dia nanti Nanti akan kembali lagi Ini ilmu juga nih Kadang masih ada demam Yang justru pakai Kompres air dingin Nah masih ada DM lagi ya Itu ada pertanyaan lainnya Apalagi Dari Ibu Lestari Dari jalan Bambu Apus Bambu Apus Bambu Apus Bambu Apus 4 Bulan Nanti sesudah 18 Bulan DPT itu Diulang kembali Ya Diulang Untuk mendadi Booster atau Penguat Karena pada waktu itu Diharap Dikuastirkan Bahwa kondisinya Sudah menurun Antimodinya Jadi diingatkan kembali Nanti Nanti umur Nanti umur Masuk sekolah 5 tahun Diberikan lagi Demikian juga Umur 12 tahun Ada dosis-dosis Yang memang Disesuaikan Diberikan Untuk penguat Namanya ya Tapi bukan diulang-ulang Pengulangan Atau booster penguat Dan itu harus diberikan Supaya Anak tetap terjaga Atau antibodi Dalam tubuh anak Tetap ada Itu dosisnya Lebih Kalau semakin Umur 5 tahun Terus umur selanjutnya Atau memang dosisnya Tetap sama gitu Dosisnya Disesuaikan Demikian juga Obatnya Ada seperti Kalau udah di atas 5 tahun Atau umur 12 tahun Itu mungkin P-nya Atau pertusis Tidak diberikan Karena takutnya Panasnya tinggi Jadi diberikan Dalam bentuk Dipteri Tetanus Jadi ada Sudah ada Apa namanya Jadwalnya Dan kemudian Obatnya sudah ada Yang diberikan Pada usia 5 tahun Pada 12 tahun Itu sudah ada Oke Memang Penguat saja ya Begitu ya Ibu Lestari Semoga Menonton Semoga jawabannya Bisa sesuai Dengan harapan juga Jadi yang dimaksud Adalah booster Yang tepatnya Hanya untuk penguat Baik ada lagi nih dok Mau di Boleh silahkan Umur baru aja Ada satu lagi dok mungkin ya Dari Ciledug nih Ibu Frida Halo Ibu Frida Di Ciledug Pertanyaannya Bu dokter Anak saya Sering kali Radang dan batuk Apa perlu Di imunisasi Influens Apapun Maksudnya Influensa mungkin Iya betul Influensa Apa perlu Seperti itu Iya Jadi memang Pada waktu kemarin Beberapa waktu yang lalu Karena ada perubahan Cepan Caroba Anak-anak kita Banyak terkena Influensa Iya betul Itu memang ada Imunisasinya Influensa Tapi memang Belum menjadi program Pemerintah Artinya Imunisasi ini Untuk mendapatkan Imunisasi ini Mandiri Atau Membayar sendiri Ini mudah-mudahan Dia akan datang Juga menjadi program Pemerintah Program pemerintah Sekarang karena Mencakup masyarakat luas Membiasi tujukan Kepada penyakit-penyakit Yang berpotensi Besar masalahnya Atau Maaf tuh dalam tanda kutip Mematikan Atau efek sampingnya besar Gitu ya Tapi kalau kita lihat Penyakit Influensa Kan juga kalau Kena penyakit Influensa Dua bulan bisa Maaf tuh Ingusan terus Anak terganggu Tidur terganggu Ya mungkin Bisa diberikan Minta saja Ke rumah sakit terdekat Tapi itu memang Belum masuk program Pemerintah Saya pikir penting Dan kalau ada kemampuan Lebih baik diberikan Baik Karena memang Kalau bahas tentang Penyakit radang Batu Pilek Itu kayaknya Sering banget terjadi ya Lalu mungkin penanganan Apa yang biasanya Harus dilakukan Selain dengan Imunisasi Influensa tadi itu Sebetulnya kita jaga Kesehatan anak kita Jadi asupan Makanannya baik Ya Kalau ada orang dewasa Yang terkena flu Atau terkena itu Kita kan cepat sembuh Tapi sebaiknya pakai masker Dan jangan lupa Mencuci tangan Kita udah diajarkan Pada waktu dari Pandemi COVID-19 Cuci tangan Cuci tangan Dan cuci tangan Itu yang kita anjurkan Oke Jadi memang ada beberapa Poin penting juga Sebenarnya banyak banget Ternyata imunisasi Di luar dari program Program pemerintah Juga ada Tapi tergantung dari Bagaimana manfaatnya Itu sendiri Nah lalu dokter Memang selaku Spesialis anak Ini kan memang terbiasa Tentu bertemu dengan Anak-anak yang punya Karakternya beda-beda Balik lagi ke Imunisasi Imunisasi ini kan juga Adalah salah satu cara Untuk bisa Memberikan kekebalan tubuh Biar lebih baik Lalu dok Apakah memang Anak-anak di usia Yang mungkin Katakannya Sudah sekolah Dengan imunisasi Yang berbeda Itu kekebalan tubuh Anak-anak itu berbeda-beda Juga gak sih dok Sebenarnya Jadi kekebalan tubuhnya Memang tergantung Kepada status gisinya Juga ya Tapi diharapkan dengan Memberikan imunisasi Pada usia anak sekolah Penyakit yang bisa kita cegah Umumnya bisa kita cegah Misalnya Penyakit campak Atau diphteri Kemudian tetanus Itu kan Anak-anak sering main Terus kemudian Lukanya bisa Kalau ke luka dalam Kalau belum imunisasi tetanus Bisa terkena tetanus Bisa kejang-kejang Iya Kalau memang terkena Kan luka dalam Bisa terkena tetanus Anak-anak apalagi Sering sekali mainkan Koreng yang tidak sembuh Kemudian terkena Penyakit tetanus Yang itu berat Jadi lebih baik Memang kita memberikan Imunisasinya Itu sudah ada jadwalnya Nah tolong Ibu-ibu semua Melengkapi status Imunisasi anaknya Itu tuh Udah diingatkan terus Sama kita-kita Untuk bisa melengkapi Imunisasinya juga Yang paling penting Oke kayaknya kita harus Jadwal dulu sejenak ya Jadi jangan kemana-mana Tetaplah di Yuk Kita Sehat Karena sehat itu nikmat Ya masih setia dong ya Di Yuk Kita Sehat Karena sehat itu nikmat Masih bersama dengan Suara Madina Dan juga Baik tadi kalau kita sudah Banyak berbincang-bincang Ini terakhir dok Mungkin pemirsa di rumah Perutau dan bapak Dan ibu Yang mempunyai balita Dan anak Bahkan catin Calon pengantin sekalipun Perlu mengetahui Tentang imunisasi sekaligus Dan bahwasannya Memang sebelum Setelah terjadi imunisasi Memang Barangkali terjadi Emergensi Dan lain sebagainya Itu hubungi kemana sih dok Apakah paskes Puskesmas Setempat rumah sakit Setempat siap 24 jam Untuk Apa namanya Menangani kasus tersebut Begitu dok Baik terima kasih Jadi Kalau Ada efek Simpang Atau efek samping Habis imunisasi Misalnya Sesudah diberikan Obat demam Tapi masih panas tinggi Itu Datangi Paskes terdekat Paskes terdekat Atau puskesmas terdekat Itu 24 jam Ada UGD-nya Dan kalau Memang diperlukan Misalnya Mau dirujuk Atau kemudian Ada emergensi Memerlukan Rujukan untuk Rumah sakit terdekat Di DKI ini Sudah ada Tim emergensi juga ya Ambulan 112 Dan 119 Bisa dipakai ya Masumar ya KTP DKI Jadi sudah ada Dan siap Untuk kemudian Menangani Penduduk DKI Jakarta Yang memerlukan Penanganan Emergensi ya Untuk Merujuk dari satu tempat Ke tempat Rujukan Yang lebih Lengkap Biasanya Yang lebih layak Baik Dan apa juga nih Yang menjadi pesan Dari seorang Dokter Spesialis anak Tentunya Untuk bisa Mengingatkan kembali Ini karena tadi Di awal Lagi-lagi ya Masih banyak sekali Ternyata yang belum Mendapatkan Atau belum aware lah Katakanlah sadar Dengan betapa pentingnya Imunisasi ini Mungkin pesan apa Yang juga disampaikan Oleh dokter Agar mereka juga Yang belum ini nih Dari ratusan ribu orang ini 11 juta jiwa Kalau di DKJ 11 juta jiwa Anak yang belum dapat Iya betul Apa yang harus mereka Lakukan Dan juga Tindak lanjuti Setelah ini Jadi Dengan adanya Pertemuan kita ini Atau pembahasan kita ini Saya harapkan Ibu-ibu semuanya Sudah mengetahui Bahwa Memang kita sangat penting Untuk melengkapi Status imunisasi Anak kita Kenapa Karena itu Imunisasi Untuk memberikan Kekebalan Antibodi Kepada anak kita Dengan memberikan Kekebalan Atau antibodi Anak kita Cucu kita Bisa terhindar Dari penyakit Yang dapat Dicegah dengan Imunisasi Dengan demikian Tentu saja Dia dapat Tumbuh kembang Dengan baik Nah kalau dia Tumbuh kembang Dengan baik Tentu saja Kita juga Memiliki Otak Atau kemudian Penalaran Atau kemudian Kita bisa mencapai Pembelajaran yang lebih baik Sehingga kita bisa Mendapatkan Nanti anak kita Tumbuh dengan baik Dan bisa bersaing Menjadi SDM Yang baik Mungkin bisa nanti Seperti Dina Mas Umar Jadi jangan lupa Dilengkapi status Imunisasinya Jangan takut Dengan efek Samping Atau efek Simpan Itu sudah Kemudian dapat Penanganan Dan kemudian Jangan malu Bertanya apa Yang belum Lengkap Dan kemudian Lengkapi Kalau memang belum Lengkapi Mulai sekarang Tidak ada kata Terlambat Lebih baik Terlambat Daripada tidak Mungkin demikian Dari saya Itu poin yang penting Banget Lebih baik Telat Daripada tidak Sama sekali Tapi dok Memang Terima kasih juga Atas kehadirannya Dalam Kita sehat Memberikan informasi Penting terkait Dengan betapa Pentingnya Imunisasi Khususnya Kelengkapan imunisasi Yang harus dimulai Dari kita Usia 0 bulan Dan juga Bagi pemirsa Yang nampaknya Masih Tertinggal Atau ada hal Yang mungkin Belum dilakukan Dalam proses imunisasi Ini masih ada Waktu kok ya dok Untuk bisa Melengkapi imunisasi Itu Karena tadi juga dokter Menyampaikan Bahwa memang Perkembangan anak itu Sangat berpotensi Dengan baik Melalui imunisasi Yang memang lengkap Yang sudah disediakan Secara gratis loh Dari pemerintah Kurang apa lagi Gak usahnya Pemerintah Untuk bisa bertanya-tanya Terkait dengan Banyak sekali hal Khususnya pada hari ini Yaitu terkait Dengan imunisasi Karena memang Kita juga Pembahasannya ini Tidak semua orang Tahu tentang imunisasi Terus juga tadi Banyak banget Jenis-jenis Tipe-tipe imunisasi Yang memang Harus juga Disosialisasikan Dari sekarang Dan tidak lupa juga Kita nih Tentunya Untuk pemirsa Yang ketinggalan Di EDCU Kita sehat Pada episode kali ini Bisa juga Tonton di kanal Youtube TVRI Jakarta Selain itu Bisa juga Mau tanya-tanya Seputar dunia Kesehatan Apapun Bisa langsung Di DM Di Instagram TVRI Jakarta Karena memang Kalau bahas tentang Kesehatan Penyakit banyak banget Terus juga Ada hal-hal Yang ditakutkan Dihawatirkan Itu banyak banget Tapi yang paling penting Adalah Sehat itu Nikma Terima kasih Sekali lagi Untuk Dr. Alan Rostatis Yanipar SPA Dan sekaligus Ketua Komda PP KIPI Dari DKJ Terima kasih Sudah menyempatkan Waktunya Tentu apa yang Sudah disampaikan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Tidak terasa ya Ternyata sudah Kurang lebih 60 menit nih Saya Suara Madina Dan saya Umar Zaman Kami undur diri Jangan lupa Tetap jaga Kesehatan Dan kembali lagi Di Yukita Sehat Episode berikutnya Karena sehat itu Nikmat Sampai jumpa Terima kasih dok Terima kasih Terima kasih Dr. Alan Terima kasih